Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini aku akan membahas soal OSK Geografi tahun 2014 soal nomor 16 Nah dari suatu titik A dengan posisi 10.000 meter, 10.000 meter Anda akan pergi ke titik B menggunakan kompas dengan arah 270 derajat terhadap utara Jika perjalanan yang Anda tembus sejauh 1,6 km Maka Anda akan tiba di titik B dengan posisi A. 10.000 meter, 840 meter B. 11.600 meter, 10.000 meter C. 840 meter, 10.000 meter D. 10.000 meter, 11.600 meter E. 840 meter, 11.600 meter Nah kalau ada soal kayak gini Langsung aja kita pakai diagram Cartesius Karena ada X sama Y nya kan Nah disini kan titik A Titik A itu 10.000, 10.000 Nah kita ibaratin ini X dan Y Kita langsung bikin diagram Cartesius Ini sungguhnya Ini sungguhnya Ini sungguh X Ini sungguh Y Nah kita pakai jaraknya 5.000 Kalian disoalkan 10.000 Terus disini 15.000 Terus disini 5.000 juga 10.000 Ini 15.000 Nah kalau disungguh ini kan Kalau kesini arahnya positif Kalau kesini arahnya negatif Nah ini berarti Minus 5.000 Minus 10.000 Minus 15.000 Ke bawah juga Arahnya negatif Yang bawah 10.000 Minus 15.000 Nah titik A itu 10.000, 10.000 Berarti disini Ini titik A Nah Selanjutnya Anda akan pergi ke titik B Menggunakan kompas Dengan arah 270 derajat terhadap utara Berarti kita bikin kompas disini Disini kan arah utara Kalau kayak gini kan Sungguhnya 0.000 90 derajat Disini 180 derajat 270 derajat Berarti dia mau ke arah 270 derajat Berarti disini kan 270 derajat Dia berarti Perginya ke sini Nah jaraknya ini Jaraknya adalah 1,6 km Nah dari satuan kilometer ini Langsung kita ubah ke satuan meter Berarti 1600 Nah buat cari X, Y pada titik B ini Caranya X sama dengan X titik A Nah karena dia ke arah negatif disini Jadi kita disini Pakainya minus Minus delta X Delta X nya itu jarak ini ya Berarti X, Y nya tadi kan 10.000 Kita tulis 10.000 Dikurangi delta X nya Yang udah diubah ke satuan meter 1600 Berarti 8.400 Kalau Y Y nya sama juga Y Ini Y ya Ini A Dikurangi Delta Y Karena Y nya kita gak berubah-ubah Jadi itu Tetap 10.000 Dikurangi 0 Berarti kan 10.000 Nah berarti Posisi Posisi dari titik X, Y disini Adalah X, Y titik B Yaitu 8.400 Koma 10.000 Misalnya ada itu Nah di opsion Opsion itu kan gak ada Itu otomatis Joganya yang C Kenapa yang C Mungkin Yang basal itu Kurang 0 Ketika mengetiknya Opsionnya berarti C Yang paling Paling itu sih C ya Nah itulah penjelasan Soal OSK Geografi Tahun 2014 Nah penjelasan Soal OSK Geografi Tahun 2014 ini tuh Hampir mirip Dengan Soal OSK Geografi Tahun 2018 Sama-sama Mencari jarak Tapi Dia tuh Pakainya Rumus Pitagoras Nanti Next Aku akan bahas itu Di channel Youtube aku Dan kalian nanti Bisa tau perbedaan Antara soal OSK Geografi Tahun 2014 Soal nomor 16 Sama OSK Geografi Tahun 2018 Soal nomor 99 Habis ini aku bakal Review Soal OSK Tahun 2018 Nomor 99 Satu leaking Mati